Seorang mahasiswi Universitas Andas ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Selasa 3 September 2019. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dalam posisi bersimpuh dengan leher terikat kain yang tergantung di jendela kamar kosnya. Albert selaku babi inkaptif Mas Polsek Pauh ketika dikonfirmasi melalui telpon menyampaikan bahwa korban saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumbar. Otopsi pada korban belum bisa dilakukan karena belum ada persetujuan dari pihak keluarga korban, sedangkan penyebab kematian sampai saat ini masih belum diketahui. Fajar Suci dan Nurul Fatimah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.